Informasi lain saudara, rumah ketua KPPS di Kabupaten Pemekasan, Jawa Timur diteror bom oleh orang tidak dikenal. Akibatnya rumah korban rusak berat. Peristiwa ini terjadi pada Senin dini hari saat pemilik rumah sedang tertidur lelap. Menurut korban yang juga ketua KPPS, awalnya dirinya tidak menyadari jika ledakan itu menimpa rumahnya. Namun saat tetangga sudah berkerumun di lokasi ledakan dan melihat rumahnya sudah porak-poranda, baru ia mengetahui rumahnya diteror bom oleh orang tidak dikenal. Korban belum mengetahui pasti alasan pelaku meledakan rumahnya. Korban mengaku saat bertugas sebagai KPPS, dirinya telah menjalankan tugas sesuai prosedur. Kembali lagi ke disini sudah banyak orang, sudah banyak yang masuk terus karena mendengar ledakan itu tadi. Di pemilihan umum saya ketua KPPS. Sementara tim Lab for Polda Jawa Timur telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga kini polisi masih memburu pelaku, menyelidiki motif dan jenis bahan ledakan yang digunakan pelaku. Ini masih proses penyelidikan, masih kita dalami, jadi apa penyebabnya, jenis apa, ini masih kita dalami, masih kita selidiki. Kemudian juga motifnya apa, ini kami masih mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi. Tampak kondisi rumah ketua KPPS di TPS 6 Desa Nyala Budaya Pemekasan Jawa Timur porak-poranda akibat ledakan bom yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Tim Lab for Polda Jawa Timur telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta membawa sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Motif pelaku dan jenis bom yang digunakan masih dalam penyelidikan polisi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Gagana Polda Jawa Timur tiba, kemudian juga itu bersama dengan DINABIS Pemekasan di Dambi Bapak Satres Krim, kemudian pukul 17 ini tim Gagana penyelidikan bom Polda Jawa Timur datang dan melakukan olah TKB. Ini masih proses penyelidikan, masih kita dalami, jadi apa penyebabnya, jenis apa, ini masih kita dalami, masih kita selidiki. Kemudian juga motifnya apa, ini kami masih mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!